Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera selamat sore Bersama saya Raffling Mandala Dalam acara tamu sukabumi update Yang hadir menemani Sabtu anda Dan pada saat ini saya Sudah bersama Ibu Lia Yang dimana nanti sebelumnya Tamu sukabumi update hari ini Yang akan mengangkat tema Perempuan tangguh pejuang literasi Nah selamat sore Ibu Lia Selamat sore Ini bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ini banyak sekali kesembukannya? Sedikit banyak kesembukannya Sembayan banyak ya Nah sebelumnya profil dari Ibu Lia Yulianti sendiri Ini adalah ketua pengelola perpustakaan Taman Pemekar Desa Kabadungan di Boyan Nah dan nanti kita akan sedikit berbincang bersama Ibu Lia Soal bagaimana sih Ibu sampai saat ini masih terus bersemangat Untuk menemukan literasi di Desa Kabadungan sendiri Nah saat ini Ibu sedang menjabat sebagai ketua pengelola perpustakaan Nama Taman Pemekar diberikan oleh Bapak Ujang Suherman Yaitu Kepala Desa Kabadungan yang menjabat pada saat itu Adapun nama Taman Pemekar diberikan dengan berfilosofis Bahwa Taman Pemekar dapat menjadi sebuah taman Untuk mengembangkan potensi dalam mempersiapkan Generasi masyarakat kebandungan yang lebih baik di masa yang akan datang Nah untuk tahun berdirinya Dari perpustakannya sejak tahun berapa? Kita berdiri di tahun 2002 Lebih tepatnya peresmiannya saat itu tanggal 20 November tahun 2002 Berarti Ibu sudah menjabat dari tahun 2002? Ya, sudah 7 tahun ya Ibu ya? Hampir 17 tahun Hampir 17 tahun, sorry Hampir 17 tahun Ibu Lia Yulianti menjabat sebagai ketua pengelola perpustakaan Taman Pemekar di Badungan Sudah lama sekali Ibu ya? Sekarang Ibu punya berapa tahun? 35 tahun Sudah 17 tahun menjadi ketua perpustakaan ini Tentu banyak sekali hal-hal yang didapatkan dari seorang ketua pengelola perpustakaan Ibu ya? Alhamdulillah Suka, duka, senang, susah Bagaimana proses perjalanan dari mulai merimpiskan Dari mulai berdiri Sampai sekarang 17 tahun perpustakaan Ada di tengah-tengah masyarakat Pesaka Bandungan khususnya Dan umumnya di tengah-tengah masyarakat Pesaka Bandungan Suka-duka banyak sekali Tapi alhamdulillah saya bisa beristikomah Melayani masyarakat di bidang literasi, di bidang kebutuhan informasi Tentunya proses-proses untuk membangun sebuah perpustakaan di Desa Tabandungan sendiri itu banyak melewati kerikir-kerikir ya Bu Apa tantangan terberat ketika Ibu mulai dari awal terbangunnya perpustakaan ini sampai saat ini? Tantangan terberat adalah ketika kita mengalami bagaimana mendapatkan support Karena kan Kepala Desa ada saat pergantian ya Nah hampir selama 12 tahun menunggu bersabar untuk mendapatkan support dari Kepala Desa Dan Alhamdulillah di tahun 2000 dari 2005 karena ada pergantian Kepala Desa hingga 2017 Tapi Alhamdulillah 2016 Desa mulai melirik kembali dengan ke perpustakaan dan di 2017 sampai saat ini Alhamdulillah Iya dan sebelumnya kita lanjut berbincang dengan Ibu Lia Yulianti Bagi penonton yang saat ini sedang menonton live Instagram di Tawa Sukabumi Update Kita membuka kesempatan untuk para penonton bertanya apa saja terkait dengan Ibu Lia Yulianti ya Tentunya yang tekan juga dengan perpustakaan Mungkin ada yang mau tahu di perpustakaan ini ada apa saja buku-bukunya Yang mungkin selama ini mau cari referensi buat tugas kuliah, tugas pola Tapi masih bingung mau cari bukunya di mana nanti mungkin bisa bertanya kepada Ibu Lia Nah Ibu, dari mana saja buku-buku yang ada di perpustakaan? Apakah ada donaturnya atau ada sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak terkait Misalkan pemerintah atau orang-orang dari luar Sukabumi sendiri Oke, perlu saya sampaikan perpustakaan Taman Pamekar berdiri atas prakasa kepala desa Dan juga mendapatkan support dari program CSR Yenokal Geotermal Indonesia Dilanjutkan tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 itu Seferon Geotermal Salah Dan saat ini kita tetap mendapatkan support dari Star Energy Geotermal Salah Oh kayak gitu ya, jadi biasa sekali ya Ini berarti bukunya masuk terus di buku baru? Sebenarnya kalau saat ini perpustakaan itu bukan hanya tempatnya menyimpan buku ya Mungkin orang akan berpikirnya, oh ya perpustakaan adalah tempat tumpukan buku ya Oh benar-benar Tapi saat ini perpustakaan juga harus dapat mengikuti kemajuan teknologi yang ada Iya betul sekali Dan alhamdulillah di tahun 2018 yang lalu perpustakaan Taman Pamekar mendapatkan prestasi yang luar biasa Hingga meraih juara 4 tingkat nasional Juara 4 tingkat nasional Itu karena tentunya perpustakaan Taman Pamekar bertransformasi Jadi bukan hanya apa kayak kartun atau apa ya Jadi perpustakaan pun sama Harus mengikuti kemajuan teknologi yang ada Sehingga bukan hanya tempat meminjam buku Dan membaca buku saja Di perpustakaan juga tersedia layanan komputer Ada juga layanan internet Dan sekarang ada juga pustaka digital Selain padi up, pustaka digital, bantuan dari Telkom Barat sebulan yang lalu Kita mendapatkan bantuan berupa kipin Kios pintar Itu bantuan dari Star Energy dan Yayasan Bakti Bariko Nah ini tadi Ibu mengatakan banyak sekali Tentu transformasi yang ada di perpustakaan Taman Pamekar Kandes, Taka Balu, ini termasuk salah satu tadi kipin ya Kios pintar Kios pintar, ini kalau misalnya kios pintar ini seperti apa sih Ibu? Bentuknya tuh kayak ATM Kayak mesin itu ATM Dan kita bisa download aplikasi khusus dari Google Play Namanya kipin ATM remote Oke, jadi sahabat bisa mendownload aplikasi kipin ini di Playstore ya? Iya, juga Dan ini sudah ada di Playstore dama aplikasinya apa Ibu? Kipin ATM remote Kipin ATM remote Nah ini khusus hanya khusus orang-orang di Desa Kabadungan aja atau bisa dari luar juga? Iya, tentunya hanya untuk yang ada di sekitaran Kabadungan Karena untuk mendownload Karena di dalam kipin ini yang bentuknya seperti ATM Di dalam kipin ini terdapat lebih dari 17.000 soal Try out, mata pelajaran Terus juga terdapat kurikulum pendidikan 2006 Kurikulum 2013 Yang mana dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK terdapat di situ Selain itu juga ada video edukasi Terus juga ada komik edukasinya juga Serta ada buku-buku umum Oke, jadi kalau misalnya kita mau bimbang nih Ibu ya Ini apalagi sudah mau deket-deket ujian nasional Nah, kayaknya ini bagus sekali kalau misalkan Teman-teman yang masih dalam tahap pendidikan Yang mau cari referensi soal ya Bisa mungkin mendownload kipin tadi ya Kipin ATM remote Kipin ATM remote Nah, ini bisa dapat di Playstore Nah, Ibu ini untuk pengunjungnya sendiri Di perpustakaan Taman-teman ini siapa saja Apakah dia terbuka untuk umum Atau ada jatuh untuk anak-anak Misalkan anak-anak SD, SMP, SMA Kita terbuka untuk umum Mulai dari anak prasekolah SD, SMP, SMA, pemuda Sama ibu rumah tangga Semua kita terbuka untuk siapapun Itu untuk hari-harinya? Kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Jumat, 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 Jumat Hari buka dari hari Senin sampai Jumat Dari pukul 8 sampai pukul 4 sore ya Nah, ini untuk mungkin dari teman-teman Yang lagi live sekarang Mungkin pengen tahu Bu Apa saja sih buku-buku yang terdapat Di perpustakaan Taman remote sendiri? Oke Semua jenis klasifikasi bahan pustakaan Itu lengkap Dari mulai misalkan Ada yang butuh buku-buku pendidikan Buku-buku imun pertanian Keternakan Komputer Terus juga buku-buku fiksi Kita tersedia Tersedia di sana ya Apakah dia hanya bisa dibaca di perpustakaan saja Atau bisa dibawa pulang? Bisa dipinjam Bisa dipinjam Maksimal berapa hari? Maksimal 3 eksemplar buku Dan lamanya 1 minggu Maksimal 3 eksemplar buku Dan lamanya 1 minggu Nah ini buat kamu yang mungkin mau cari perpustakaan Yang bisa dipinjam bukunya selama 1 minggu Silahkan datang saja ke Taman Pemekar Kabadungan Itu bisa ketemu sama Ibu Lia Langsung ya Berbincang juga sama Ibu Lia Langsung Juga tentunya sangat bisa sekali Nah Ibu untuk Ibu sendiri khususnya Melihat perkembangan literasi khususnya Di Desa Kabadungan itu seperti apa? Alhamdulillah ya meningkat Karena kan literasi itu adalah Bagaimana kita mencari informasi Terus bagaimana cara kita menginflementasikan Informasi yang kita dapatkan Meningkat Terbukti saya memperhatikan Di tahun 2002 Hanya kurang lebih 30-40% Siswa SMP yang melanjutkan ke SMA Tetapi kalau saat ini Lebih dari 85% siswa SMP Melanjutkan ke SMA Itu berarti sudah meningkatnya Di masyarakat Apakah Ibu punya sosok Yang memotivasi Ibu sampai sekarang Untuk terus berjalan di literasi? Kalau untuk sosok Saya tidak punya sosok yang berniat Tapi lebih ke Kenapa saya bertahan hingga 13 tahun di pempustakaan? Ada cinta Kenapa ada cinta? Ketika bertanya ada cinta Sesah dijabarkan Akan tetapi memang cinta saja tidak cukup Tentunya kita juga mendapatkan support Dari berbagai pihak Baik itu dari pemerintahan Pemerintah desa Pemerintah kecamatan Dinas Perpustakaan Dan Garsipan Kabupaten Sukat Uni Dan juga Tentunya support yang luar biasa Adalah dari perusahaan Yang membantu Tetap Perpustakaan Taman Pamukkar Dapat melayani masyarakat Untuk Ibu Ria sendiri Dapat keuntungan apa? Dari Mengelola Perpustakaan Taman Pamukkar Mengelola Perpustakaan Saya dapat mengembangkan pendidikan saya Saat ini saya Di tahun 2015 saya memutuskan untuk Melanjutkan pendidikan dan mengambil kuliah Di jurusan S1 Ilmu Perpustakaan Di Universitas Terbuka Jadi saat ini Ibu segera pesawatis romasiswa juga ya? Alhamdulillah Pihak desa Pemerintah desa Pemerintah kecamatan Terus dari Dinas Perpustakaan Dan Garsipan Kabupaten Sukat Uni Terus juga dari perusahaan ya Tidak apa-apa saya sebutkan ya Silahkan Star Energy Geo Termasalah Yayasan Bakti Barito Dan juga Saat ini juga Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia Alhamdulillah Untuk buku-buku juga bukan hanya kita beli Tapi kita juga mendapatkan Kiriman buku Seperti dari Yayasan 1001 Buku Karena kita mendaftarkan Bahwa perpustakaan Taman Pemekar ini Terdaftar di salah satu link Kemdikbud Sebagai penerima hibah buku Karena ada program setiap tanggal 17 Menerima buku gratis Dan Alhamdulillah Kadang-kadang Tiba-tiba dapat kiriman buku Biar biasa Senang sekali Dan bahagia Kita tahu-tahu dapat kiriman buku Oh dari ini Pernah juga dari Pompaskra Media Jadi Lebih apa ya Lewat media-media Online gitu kan Justru terbantu Tidak hanya dari Kita beli buku ini Tapi dari masyarakat Juga tidak sedikit Yang membantu Nah Misalkan Ibu Ada Orang-orang baik hati ya Yang ingin Misalkan Mengalami tayangan kita pada Soe hari ini Mereka kegerak hatinya Untuk menyumbangkan Buku mereka Ini kalau misalnya Mereka mau menyumbangkan Buku ke Perpustakaan Taman Pemekan Kebandungan Caranya seperti apa Silahkan kirimkan saja Langsung Tujukan alamatnya Perpustakaan Taman Pemekan Beralamat di Jalan Tirta Atmajan Nomor 2 Kampung Pajagan RT 025 RW 010 Desa Kebandungan Kecamatan Kebandungan Kabupaten Sukabuni Kode POSnya 43368 Nah mungkin ini Ibu Lio sudah berturang tahun ya Menjadi seorang Pengelola perpustakaan Mungkin ada yang mimpin Yang sampai saat ini Masih ingin Diwujudkan Tapi kayaknya Masih susah Ya gitu Teruntapnya Teruntap nih Untuk perpustakaannya sendiri Adakah mimpin yang Terwujud sampai saat ini Perpustakaan Saat ini Bukan hanya Tepat membaca Dan menghujang Seperti yang saya sampaikan Tapi juga Dapat menjadi Sebuah tempat Perlibatan masyarakat Mimpin saya Perpustakaan Bisa jadi dua lantai Sari masih Lantai satu ya Iya Nanti punya bimbing Ingin mendua lantai kan Perpustakaan Yang luar biasa Bimbingnya ya Sehingga Ketika Terdapat Kegiatan diskusi Iya Para Pengunjung yang Akan meminjam Atau membaca Itu tidak tergali Betul sekali Dan tidak merasa Merasa kagok Ketika masuk Di sini lagi ada diskusi Mereka jadi Nah Agak takut Memasak Sedan Sedan Karena satu menangku Yang diskusi Tapi kalau Dua lantai Satu lantai Khusus untuk Kegiatan pelibatan masyarakat Baik itu diskusi Atau apapun ya Tapi Untuk yang Meminjam Dan membaca Tidak tergantung Oke Kita doakan Agar mimpi Dari Dari Mulia Iliati Bisa terwujud Ya Mendua Lantaikan Perpustakaan Taman Pamukarka Badungan Nah Ibu Ini kita melihat Banyak sekali Anak-anak Indonesia Yang sangat kurang Sekali Minat Bacanya Dan Tidak Tidak memungkinkan Misalkan Kayak Di Sukabumi Banyak Anak-anak muda Yang mungkin Sudah terkontaminasi Dengan Modernisasi Dunia Yang sudah Bajar Gadget Sampai saja Belajar Tergambung Dengan Gadget Nah Bagaimana Ibu Memotivasi Anak-anak Muda Khususnya Anak-anak Melenial Yang saat ini Mungkin Sudah Hilang Budaya Membacanya Kalau menurut saya Kalau budaya Bacanya Tidak hilang Hanya berpindah Yang dulu Biasanya buku Tercetak Kalau saat ini Pindah ke Gadget Atau ke Smartphone Saat ini Kembalikan lagi Jadi Sebagai Kita Apalagi pemuda Manfaatkan Smartphone kita Gadget kita Itu untuk Hal yang positif Karena Kita tetap Bisa mencari Informasi Melalui Bacaan-bacaan Bahan-bahan Bacaan Yang ada Di internet Dan Tentunya Pijak-pijak Dalam Menggunakan Media sosial Karena Bagi pemuda Mungkin saat ini Tidak terpikirkan Tapi Di masa yang akan datang Apa yang kita Bagikan di media sosial Itu akan Berimbas ke Masa depan kita Benar-benar Apalagi Sudah ada Aplikasi Keeping ATM tadi ya Naik Mata pelacara Benar sekali Jadi bisa memanfaatkan Smartphone Untuk mendownload aplikasi Seperti Keeping ATM Apalagi Perpustakaannya Dekat ya Dekat dari Kota Sukabumi sendiri Nah Ibu Kita kasih kesempatan Ibu-ibu Untuk Memucapkan Sesuatu Untuk tiap-tiap Yang selama ini Sudah Membantu Perpustakaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Dinas Keaksipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi Dan tentunya Yang tidak akan Saya lewatkan Terima kasih Kepada Star Energy Geotermal Salak Dan Yayasan Berthi Barito Dan bagi Masyarakat Kebandungan Yang selama ini Setia Tetap menjadi Pengunjung Dan menggunakan Perpustakaan Kamar-Kamar Dan kita Menonton Apakah Sudah ada pertanyaan Yang masuk Di sana Untuk Dipertanyakan Kepada Dan sumber Kita Di sore hari ini Ini ada Dari Ning Triple 90 Selamat sore Dia dari Komunitas Perantau Asal Sukabumi Mau tanya Buku apa Saja Yang diperlukan Dan Buku apa Yang banyak Diminati Oke Saya jawab Saat ini Buku yang Paling Dibutuhkan Adalah Buku-buku Bacaan Buat Anak Jadi Untuk Anak Usia SD Itu Dibutuhkan Sekali Karena Itu Buku-bukunya Cepat rusak Oke Karena Banyak Yang pinjam Jadi Pinjam Mengembalikan Yang ini Pinjam Jadi Terus Cirkulasinya Cepat Sehingga Ketika Sebuah Perpustakaan Ini Buku-bukunya Tetap Bagus Itu Bukan Perpustakaan Yang Berarti Penggunanya Banyak Tapi Ketika Perpustakaan Buku-bukunya Cepat Terusak Aku Memang Atau Dekil Atau Apapun Baca Itu Berarti Peminatnya Tinggi Jadi Kalau Kalau Misalkan Mau Mendonasikan Buku-bukunya Saat ini Yang lebih Dibutuhkan Buku-buku Bacaan Untuk Anak Buku-buku Fiksi Lebih tepat Oke Ini Tadi Buat Penanyaan Pertama Jadi Buku-buku Yang Saat Ini Sangat Dibutuhkan Di Perpustakaan Taman Pamangkarka Bandungan Adalah Buku-buku Anak Karena Seperti Tadi Buku-buku Anak Ini Karena Banyak Yang Suka Minjem Terus Dipinjem Lagi Jadi Sudah Banyak Yang rusak Ibu Ya Lumayan Banyak Jadi Silahkan Kalau Misalkan Buku-buku Anak Bisa Disalurkan Ke Perpustakaan Pamangkarka Ada Dari Adrevy Setiadi Wijaya Dia Tanya Soal Koleksi Bukunya Dari Tahun Berapa Dan Apa Saja Kemudian Dari Garis Bukarullah Kasih Tipsnya Buk Biar Tidak Bosen Baca Tadi Katanya Tentang Buku-bukunya Tidak Buku-bukunya Karena Setiap Tahun Ada Penambahan Buku Tapi Tentunya Ada Majalah Bobo Masih Ada Tahun 2000 Untuk Majalah Bobo Karena Kita Bundel Tapi Mulai Tahun 2000 Sekian Masih Ada Sampai Sekarang Jadi Tahun Lama Tidak Dibuang Masih Disimpan Jadi Ada Bundel Kita Tetap Melakukan Perbaikan Buku-buku Rusak Tips Untuk Tidak Bosan Baca Kalau Membaca Buku Belajaran Ataupun Buku-buku Tentang Yang Non Fiksi Itu Memang Akan Cepat Bosan Selingi Dengan Membaca Buku-buku Fiksi Misalkan Sukanya Dengan Buku Humor Cari Tentang Buku-buku Humor Atau Bisa Juga Misalkan Fiksinya Itu Lebih Kaya Novel Novel Banyak Jenisnya Juga Karena Buku-buku Fiksi Itu Merupakan Wahana Rekreasi Ketika Kita Membaca Buku-buku Fiksi Itu Adalah Wahana Rekreasi Bagi Otak Kita Jadi Itu Tipsnya Jadi Kalau Mau Baca Cari Yang Minat Bacanya Disitu Bu Jadi Buat Mas Garis Semoga Tipsnya Bermanfaat Dan Bisa Pembali Lagi Minat Bacanya Untuk Membaca Buku Nah Ibu Ini Apakah Ada Program Yang Saat Ini Dikhususkan Untuk Anak Anak Kecil Di Perpustakaan Pemuka Sendir Oke Perlu Saya Sampaikan Di Taman Pemuka Selain Layanan Standar Perpustakaan Misalkan Keanggotaan Terus Pinjam Sama Membaca Di tempat Itu Sudah Standar Perpustakaan Layanan Standar Perpustakaan Kita Saat Ini Mempunyai Lima Layanan Unggulan Saya Sebutkan Yang Pertama Ada Sipaja Sipaja Di sini Dapat Belajar Jadi Perpustakaan Di perpustakaan Dapat Belajar Mulai Dari Siswa SD SMP SMA Ataupun Umum Perpustakaan Karena Kita Juga Sering Kerjasama Sama Sekolah Sekolah Berikan tugas Pada Siswanya Mereka Mencari Referensi Di perpustakaan Itu Salah Satu Kegiatan Sipaja Selain Itu Kita Punya Kegiatan Serintik Di sini Tersedia Internet Dan Teika Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Perpustakaan Itu Harus Menikuti Kemajuan Teknologi Yang Ada Jadi Di perpustakaan Tersedia Beberapa Komputer Yang Dapat Dimanfaatkan Masyarakat Ada Layanan Internet Dapat Diakses Secara Gratis Selain Itu Kita Ada Kegiatan Pelatihan Komputer Dasar Untuk Visual SMV Berapa Unit Komputer Itu Untuk Bisa Dipakai Masyarakat Ada Tiga Unit Total Ada Lima Unit Tapi Yang Dua Kegiatan Yang Lain Terus Juga Kita Punya Kegiatan Sigaling Siraman Gagasan Berkeliling Adalah Salah Satu Kegiatan Perpustakaan Keliling Kita Membawa Buku Ke Di sana Saya Membawakan Cerita Buat Anak-anak Pautnya Terus Biasanya Kalau Paut itu Ibunya Mengantar Jadi Selain Membacakan Buku Buat Anak-anak Saya Membawakan Sedikit Materi Tentang Pentingnya Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak Sejak Usia Ini Terus Tadi Sigaling Pajar Rinti Dan Si Maya Di sini Masyarakat Dapat Karya Jadi Melalui Perpustakaan Juga Kita Dapat Menghasilkan Karya Salah Satunya Kita Pernah Menghadakan Kegiatan Pelatihan Sablon Manual Bekerja Sama Komunitas Sablon Yang Ada Di Kabandungan Terus Juga Ada Kegiatan Pelatihan Membuat Bros Buat Ibu Rumah Tangga Berarti Bukan Hanya Untuk Soalnya Baca Doang Tapi Ada Pelatihan Misalkan Membuat Bros Untuk Ibu Oke Ini Kalau Siapa Saja Saja Membantu Ibu Sampai Saat Ini Di Perpustakaan Komputer Sendiri Kalau Saat Ini Saya Berdua Memelola Perpustakaan Hanya Dua Hanya Berdua Dengan Lima Program Tadi Bu Mencetus 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 Pelatihan Dasar Penggunaan Komputer Saya Sangat Tertarik Dengan Pelatihan Dasar Penggunaan Komputer Komputer Ini Sangat Apa Ya Kalau Misalkan Saya Menjadi Seorang Anak Yang Sangat Buta Dengan Teknologi Pasti Saya Sangat Membutuhkan Hal Ini Untuk Dari Pelatihan Dasar Penggunaan Komputer Ini Minat Untuk Yang Mengikutinya Sudah Siapa Saja Bo Kebanyakan Siswa SMP Siswa SMP Kelas 1 Kelas 2 Salah Benar Sekar Bukan Kelas Kelas 7 Kelas 8 Saya Sampaikan Komputer Yang Ada Saat Ini Di Perpustakaan Taman Taman Bukan Hasil Beli Tapi Itu Bantuan Dari Program Perpustakaan Indonesia Di Tahun 2016 Di Nasgar Sivan Menjadikan Perpustakaan Taman Taman Salah Satu Mitra Dari Program Perpusru Indonesia Kami Mendapatkan Bantuan 3 Unit Komputer Dan Itu Memang Untuk Digunakan Oleh Masyarakat Dan Pasti Berpikir Bagaimana 3 Unit Komputer Bisa Digunakan Oleh Banyak Orang Melalui Pelatihan Pelatihan Yang Diadakan Perpusru Indonesia Dapat Dihkumentasikan Di Perpustakaan Taman Biasa Sekali Bu Saya Pengen Perjuangan Ibu Sebagai Seorang Penjad Literasi Nah Ibu Ini Saya Ingin Tauan Dari 5 Program Ini Kenapa Pengen Dikembangkan Apalagi Ada Banyak Sekali Program Bukan Hanya Untuk Anak Anak Tetapi Orang Tua Apa Saja Yang Melandasi Keinginan Ibu Untuk Mencetuskan 5 Program Ini Lebih Tepatnya Saya Tidak Akan Lupa Dengan Kalimat Sebaik Peliknya Manusia Adalah Orang Yang Bermanfaat Bagi Sesama Bagi Orang Lain Nah Melakui 5 Program Ini Mudah-mudahan Itu Menjadi Langkah Saya Bersama Rekan Di Perpustakaan Menjadi Langkah Kami Dalam Bisa Bermanfaat Bagi Bermanfaat Mas Bermanfaat Bermanfaat Oke Luar Biasa Semoga Terus Terlanjut Bu Bukan Sampai Saat Bisa Segenerasi Berikutnya Nah Kita Pertanyaan Lagi Apakah Pertanyaannya Masuk Masih Tadi Yang 990 Nyambung Ke Apa Namanya Soal Buku Tadi Apakah Buku Mewarnai Diperlukan Gitu Aja Kemudian Ada Dari Bentar Ada Dari Bu Underscore Agnes Underscore Kitchen Bulia Boleh Berbagi Pengalaman Suka Dukanya Ngurus Perpustakaan Di Kepandungan Dengan Kegiatan Bulia Yang Supersibuk Bisa Dicetan Suka Dukanya Mengelola Perpustakaan Di Kepandungan Dengan Kesibukan Yang Begitu Banyak Saya Jawab Dulu Yang Pertama Buku Menggambar Sangat Dibutuhkan Karena Kita Juga Suka Kedatangan Bukan Suka Kami Mempunyai Program Yang Kerjasama Dengan Himpaudi Beberapa Hari Yang Lalu Di Minggu Yang Ini Kita Kedatangan Siswa Anak-anak Pak Ud Merfati Yurwa Dari Keperpustakaan Saya Membawakan Cerita Saya Membacakan Buku Saya Membacakan Dari Kipin Komik Komik Edukasi Untuk Buku Memwarnai Tentunya Dibutuhkan Itu Karena Secara Berkala Kami Juga Mengadakan Kegiatan Wamba Mewarnai Oh Ada Keperpustakaan Naya Juga Ya Oke Ada Pun Tips Yang Ditanyakan Sama Bu Agnes Kiceng Itu Bagaimana Suka Duka Nikmati Saja Tentunya Suka Duka Itu Akan Salu Ada Tapi Itu Merupakan Tantangan Bagi Kita Ada Pun Kalau Misalnya Ini Sebisa Mungkin Membagi Waktu Tapi Tetap Keluarga Tetap Menjadi Prioritas Utama Oke Ini Tadi Ibu Sebagai Ketua Kepestakannya Bagaimana Ada Kesemukan Lain Menjadi Seorang Ketua Apalagi Saat Ini Saya Juga Membidami Divisi Pemberdayaan Perempuan Di Lembaga Pendidikan Dan Pembanggaan Masyarakat Kebandungan Gak Apa Saya Seben Oke Saat Ini Saya Menjabat Sebagai Ketua PPK Kecamatan Kebandungan Sudah sibuk Masih sibuk Dengan Perpestaran Ada lagi Pertanyaan Yang Masuk Oke Nah Ibu Ini Karena Sudah Ada lagi Pertanyaan Yang Masuk Kita Sebelum Tutup Bincang-bincang Kita Selamat Ibu Untuk Posting Statement Apakah Ada Sesuatu Yang Boleh Sampaikan Untuk Masyarakat Sukabumi Ini Posesnya Literasi Itu Bukan Hanya Tentang Literasi Itu Itu Informasi Di Berbagai Elemen Jadi Jangan Tinggalkan Perpustakaan Betul Datanglah Perpustakaan Dimanapun Anda Berada Semuanya Dan Jadilah Bermanfaat Bagi Sesama Melalui Apapun Yang Kita Lakukan Oke Walaupun Sekali Kocin Statement Dan Sekali Lagi Untuk Diingatkan Kembali Di Perpustakaan Taman Pemekan Kebandungan Masih Membutuhkan Buku Khusususnya Untuk Anak-anak Dan Juga Membutuhkan Buku Mewarnai Untuk Anak-anak Paut Ya Dengan Demikian Berakhir Perbincangan Kita Hari Ini Tentang Perempuan Tangguh Pegiat Literasi Dan Dimana Nilai Akhir Dari Proses Pendidikan Sejatinya Terrekapitulasi Dari Keberhasilannya Menciptakan Perubahan Pada dirinya Dan lingkungan Itulah Fungsi Dari Pendidikan Yang Sesungguhnya Terima kasih Ibu Terima kasih Saat ini Dan semoga Perbincangan kita Bersama Ibu Lya Yulianti Bermanfaat Untuk Perkembangan Dan Kesuksesan Dari Masyarakat Yang Ada Di Suka Dari Dan Kita Tentang Bertemu Lagi Pada Sabtu Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Saat Saya Lya Yulianti Ketua Pengelola Perpustakaan Taman Pemekat Buku Adalah Jendela Dunia Dan Membaca Adalah Kucing Mari Kita Biasakan Membaca Buku